Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kita kali ini saya menyajikan latihan dasar top spin forehand oleh 3 orang atlet yang juga pelatih yaitu Tengkunyaan Tengkunyaal adiknya Nyaan dan Kuj Ahmad saya sendiri yang ada di video ini adalah mencoba untuk ya terus belajar dan berlatih walaupun hasilnya sampai saat ini belum lah seperti yang yang diinginkan oleh pelatih tapi dari swing yang di ditunjukkan yang diajarkan oleh ketiga pelatih ini yang masih muda-muda yang memiliki footwork ya seperti Tengkunyaal yang mempunyai footwork yang yang baik lalu dia punya swing untuk forehand top spin yang juga powerful seperti Ahmad juga disini sangat lincah mungkin ditopang oleh badannya yang juga kita lihat sangat cocok ini untuk pemain pingpong jadi kepada pemain-pemain pemula harus sering-sering untuk menonton bagaimana para senior para pelatih para atlet berlatih karena gak ada istilahnya simsalabim langsung jadi gitu semua harus dimulai dengan cucuran keringat di lapangan di meja tidak perlu dipikirkan dulu menang tapi bagaimana kita mendapatkan satu basic atau kihong ya di istilah karate yang menang seperti yang diajarkan oleh Tengkunyaan disini ini dipimpong bumi asri ya di Masjid Al-Muhajiri dua tahun lalu saya belajar dengan Tengkunyaan setelah saya stop bermain golf waktu itu pas covid ya lalu kita disini berlatih bimpong yang langsung diumpan oleh Pak Ahmadi ini adalah orang tua dari Tengkunyaan sendiri saya senang sekali melihat bentuk swing dari Tengkunyaan sangat harmonis semua power itu seperti apa yang saya pelajari di karate semua dari bawah ya from the bottom dari footwork ke pinggang ya kemudian ke tangan sampai terakhir ke pergelangan dan dari dasar ini saya mencoba untuk membangun sebuah PTM kumpulan tenis meja di sekolah Miktos Alam yang saya pimpin yang saat ini juga sudah berusia dua tahun sudah ada beberapa atlet yang berpestasi walaupun prestasinya masih di tingkat ya rendahan ya tapi mereka semua dari nol dan ternyata olahraga tenis meja ini juga disenangi oleh banyak siswa sekarang apalagi ditopang oleh banyak event baik yang dilakukan oleh PTM PTM yang ada di Kota Medan maupun oleh PTM SI atau pertimpulan tenis meja persatuan tenis meja itu sendiri yang kebetulan tahun ini saya menerima amanah sebagai ketua umum persatuan tenis meja pengurus kota Medan tentu ini ada tanggung jawab yang mana sudah kami turunkan dalam visi misi dan program kerja salah satu adalah bagaimana memasyarakatkan olahraga tenis meja ini di sekolah sekolah ya di PTM PTM yang tersebar di 21 kecamatan yang ada di Medan dan baru-baru ini Koni Medan juga membangun satu program membuat satu program Medan Bangkit dan kita sudah memilih jadi ada empat atlet yang terpilih dan akan dibayai oleh Koni Medan dan satu orang pelatih nasional juga sudah kita usulkan kepada Koni Medan yang nantinya program yang kami coordinir oleh PTM sekian dulu mohon dukungannya Assalamualaikum Oke Oke